Razia ilegal drilling yang dilakukan Polres Sarolagun menunjukkan keseriusan polisi memberantas pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Sarolagun. Beberapa pondok dan minyak hasil pengeboran di desa Lubuk Napal dimusnahkan dengan caro dibakar. Setibunya di lokasi ilegal drilling di desa Lubuk Napal, anggota polisi langsung menjelisirkan lokasi pengeboran minyak. Sejumlah pondok langsung diancungkan menggunakan ala peran. Petugas juga menemukan dua kotru yang berisi sekitar 15 ton minyak yang hasil ilegal drilling. Minyak tersebut dibuang petugas ke tanah berikut laporan wartawan Cek TV langsung di lokasi ilegal drilling. Kita berada di desa Lubuk Napal di Kabupaten Pau, dimana anggota kepolisian beserta polisi langsung turun untuk melakukan razia ilegal drilling yang berada di Kabupaten Pau. Kita lihat di sini banyak aktivitas ilegal drilling saat anggota menuju ke sini tidak ada aktivitas. Dan para pekerja juga telah melarikan diri. Tetapi walaupun demikian, kepolisian yang membawa alat berat di sini tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan semua tempat-tempat ilegal drilling maupun pondok-pondok yang ada di belakang kita yang tepat mereka untuk berdagang para ilegal drilling itu semua dihancurkan, diratakan. Sehingga berharap ke depannya lagi tidak ada lagi aktivitas ilegal drilling. Sebelumnya, pihak kepolisian juga telah melakukan razia di tempat yang sama di sini kurang lebih dua bulan yang lalu. Namun, pas ketika turun kembali terlihat nambah banyak para pelaku ilegal drilling. Untuk hari ini, pihak kepolisian mengambil kepergasan untuk menghancurkan semua aktivitas ilegal drilling yang ada di desa Lumpak Napal, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Wartawan Cek TV diperkuat dengan Ponyatono Kapolres Sarolangun Kompol Husni Tante bahwa polisi terus berupaya memperantas pengepuran minyak ilegal di Kabupaten Sarolangun. Kedepan kita tetap komit bahwa Pore Sarolangun beserta jajaran dan juga bergabung dengan pemerintah Kabupaten Sarolangun juga mungkin ke depan kita juga akan bergabung dengan pusat. Rekat kita NNI akan mencerahkan razia gabungan untuk menindaklanjuti kegiatan dalam mata memasuki gerakan diri yang ada di Kabupaten Sarolangun. Terima kasih telah menonton!